Dulu ya, ketika nyonya-nya ini terkadang ditinggal tugas oleh suaminya ke luar ngota. Nah, waktu itu terjadi seperti aksi penjaraan atau perampokan. Tuan, kemana ya? Mau dikuburin di sini aja. Tangan siapa? Ini lho, ini lho. Iya, kan? Masa. Apa dia? Apa dia? Masa ingin lho apa dia? Tambaran. Lepas tekan. Udah. Bisa nggak? Bisa ngasain nggak? Bisa. Hah? Duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Udah dateng soalnya yang di sana. Setelah kejadian itu ini, mas. Ternyata sosok ini menyimpan satu dendam ya. Gino itu menyimpan satu. Orangnya sabar, orangnya santai. Tapi, kalau sudah dendam, kalau sudah marah ya, itu serem. Itu sebenarnya sosoknya itu menyerupai bel giant gitu. Tapi, dinnya warnanya kutita. Sekarang masih ada di belakang kita. Yang ditulis itu sudah bapak yang tembak itu. Ditulis oleh BKI. Tulis anio. Kemudian? Entah dari mana itu. Dibawa ke situ. Banyak orang yang belum dianu. Jadi, waktu itu, ini sebenarnya satu rangkaian ya. Kalau kita melihat itu, Membahas tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1908-an. Sebenarnya, Dari tiga monumen itu, Menurut saya, Ini yang boleh dibilang jarang sekali dikunjungi orang. Saya diikat terus, mau dipotong. Dari. 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 Terima kasih telah menonton